silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk mengikuti video-video selanjutnya rimbun pohon-pohon asam menahan paparan cahaya matahari siang itu suasana teduh dan adem terasa di kawasan itu gambaran sinar matahari serasa cabar oleh daun-daun lebat pohon-pohon asam yang bentuk buahnya bagai lingga anak kecil tetapi berluk-luk bergelantungan di rantingnya matahari terus bergerak ke arah barat udara menyejuk petang baru saja turun ketika sesosok manusia berpakaian pedagang memasuki kawasan itu dia hanya berjalan kaki tanpa kuda atau kendaraan lainnya dia membawa sebuah buntalan berisi beberapa lembar kain batik yang tergantung di pundak kanannya sebilah keris terselip tempat di depan perutnya dengan mata yang tampak hati-hati terus saja sosok itu berjalan di antara pohon-pohon asam di tengah hutan asam sosok itu berhenti sesaat diamatinya keadaan sekelilingnya sepi tiada tanda-tanda kehadiran orang lain kembali dia melangkahkan kakinya semakin masuk ke dalam dia melewati sebatang pohon yang lumayan besar matanya tiba-tiba terantuk pada bayangan lain yang berdiri dalam jarak enam tombak di sisi sebelah kanan dari tempatnya berdiri dia memicinkan mata sebentar benar benar apa yang dilihatnya adalah benar sesosok manusia bercaping bambu cukup lebar tengah berdiri menyertikap menghadap ke arahnya sosok berpakaian pedagang itu tampak ragu untuk bergerak malah kini dia tak tahu harus melakukan apa sampai kemudian dia mendengar teguran dari sosok bercaping di depannya akhirnya datang juga sosok berpakaian pedagang itu bergening tubuhnya serasa tertantap di tanah yang dipijaknya mendekatlah kemari tak usah ragu sosok bercaping itu berkata kembali sosok berpakaian pedagang itu menghela nafas tetap dengan sikap waspada dia mendekat kepada sosok bercaping diam diam didekatkannya tangan kanannya ke gagang keris dalam perhitungannya jika mendadak bahaya tiba-tiba mengancam dia bisa langsung menggunus kerisnya dalam satu kali gerakan dan begitu jarak tinggal dua tombak sosok berpakaian pedagang tersebut berhenti diamatinya sosok bercaping yang bersedekap di depannya wajahnya tidak begitu jelas terlihat karena tertutup oleh caping yang sengaja dikebawahkan di depan mukanya sosok itu bertelanjang dada rambutnya panjang terurai bandul kalung berbentuk persegi panjang hitam yang tentunya berisi relajahan tergantung di dadanya ikat lengan dari kain terpilin yang dipakaikan di lengan kiri dan kanannya yang juga berwarna hitam menambah kesan kokoh pada kedua lengannya yang kepal sebilah keris terselip di depan perutnya gagangnya terbuat dari kayu kati monga yang berserat indah untuk sesakam keduanya terdiam saling mengamati detik selanjutnya terdengar suara dari sosok berpakaian pedagang itu apakah saya berhadapan dengan ya selah sosok bercaping kalimatnya yang diselah oleh sosok bercaping itu itu membuat orang yang berpakaian pedagang itu langsung paham dialah orang yang tengah dicarinya segera dia mengaturkan sembah dan berkata saya menghadapkan jeng turunkan sembahmu jangan mencolok buru-buru sosok berpakaian pedagang itu menurunkan sembahnya jangan jangan panggil aku kan jeng jangan memberikan sembah ikut aku sekarang sosok bercaping itu langsung bergerak tanpa banyak tanya sosok berpakaian pedagang itu mengikuti di belakangnya rupanya sosok bercaping tersebut berjalan menuju sebuah kubuk sederhana beratapkan ijuk tempat orang-orang desa beristirahat setelah memanen buah asam petang itu tak tampak seorang penduduk desa pun ternyata tidak ada tiga orang lain yang sibuk mengupas buah asam dan mengeluarkan isinya pakaian yang mereka kenakan layaknya penduduk desa biasa mereka hanya berjawab tanpa kain penutup dada mereka siapa kan jangan panggil aku kan jeng salah sosok bercaping itu panggil saja aku ki dan kamu jangan cemas mereka itu orang-orangku yaitu kata sosok berpakaian pedagang itu dengan terbata-bata orang bercaping itu terus bergerak ke arah kubuk disana tujuh lembar kelaras dihamparkan sebagai alas kubuk sosok bercaping tersebut segera duduk diatasnya yang berpakaian pedagang segera ikut duduk dengan gerakan yang sedikit ribuh biasa saja duduk tegak jangan menimbulkan kecurigaan siapapun kata sosok bercaping sosok berpakaian pedagang itu mengangguk lalu duduk tegak berhadapan dengan sosok bercaping di depannya yang tetap saja tak melepaskan capingnya kita ini menyamar sebagai pemborong buah asam yang datang dari kota dua hari lalu aku telah memborong asam dari seorang petani disini dan hari ini sengaja aku menyuruh beberapa orangku untuk mengupas buah asam aku berharap dengan begitu kehadiran kita disini tak dicurigai siapapun kata sosok bercaping itu kembali sosok berpakaian pedagang itu menjadi lebih tenang begitu mendengar penjelasan dari sosok bercaping yang tak lain adalah pangeran wirabraja siapa namam pangeran wirabraja tiba-tiba melontarkan pertanyaan gunung kata sosok berpakaian pedagang kini terlihat beretan gigi hitam orang yang baru saja menyebutkan namanya itu apa jabatan hanya tanda biasa pernah ikut perang ya di enam belas tahunan yang lalu saya pernah ikut berperang merebut tuban saya berada di bawah pimpinan panglima gantengwan yang sekarang menjabat sebagai rakyam pateh di tuban pangeran wirabraja mengangguk-angguk lalu berkata berarti sudah lama kamu mengabdi bagi kahuripan begitu lagi dan hanya sebagai tanda biasa begitu lagi dan kamu kecewa karena itu yang ditanya terdiam dan menundukkan wajahnya elakan nafas terdengar dari pangeran wirabraja dari mana asalmu kumu hanyarti dimana itu dekat jenggan timur laut jenggan di kembali pangeran wirabraja mengangguk baiklah sekarang aku mau menanyakan perihal gerakan terselukung yang kabarnya tengah terjadi di kahuripan dan pamotan kamu tahu itu yang ditanya menunduk gerakan tubuhnya terkesan cemas tak usah cemas kabar darimu sangat berguna bagi tuban keselamatanmu aku jamin diawali dengan besahan pendek gunguh akhirnya menjawab begitu lagi memang benar ada gerakan terselukung pangeran wirabraja memicinkan mata dari balik campingnya dari mana kamu tahu tak segera ada jawaban saya salah satu prajurit yang terlibat dalam gerakan itu pangeran wirabraja mengangkat wajahnya matanya mengamati gunguh dengan seksama kamu yang memberikan kabar ini kepada ki gede kusen dan itu berarti kamu membelot benar ki dengan tujuan apa tak ada jawaban terdengar kenapa kamu tidak berusaha membawa kabar ini langsung ke tuban kenapa harus melalui ki gede kusen apa alasan kamu membelot sangat berbahaya bagi kamu sekeluarga di kubu hanyar jika sampai hal ini diketahui oleh pemimpin gerakan belum ada jawaban maaf ki kebingungan saya lah yang membuat saya tak tahu harus menyampaikan kabar ini kepada siapa itu kebodohan saya ya kebodohan seorang prajurit yang tak patut dilakukan gunguh menunduk dalam-dalam tapi kenapa kamu memilih ki gede kusen sebodoh-bodohnya tindakan sebingung-bingungnya orang jelas pilihannya pasti tetap didasari oleh suatu alasan ya ki ya apa ada alasan mengapa saya memilih ki gede kusen walau memang tetap untung-untungan bagi saya apa alasan itu saya tidak mengetahui dengan pasti siapa kawan dan siapa lawan saya yang ada di tuban saya hanya melihat para pemuka islam tak terkait sedikitpun dengan urusan ini maka menurut saya sangat aman jika saya menyampaikan kabar tersebut melalui mereka dengan harapan agar mereka meneruskannya kepada pemuka agama yang ada di tuban dan yang dekat dengan pihak kadipaten pangeran wira beraja terdiam sadarkah kamu bahwa hal itu telah menimbulkan kerisauan di kalangan pemuka islam di tuban mereka diam-diam menyimpulkan beberapa pejabat beragama islam yang berasal dari atas angin yang memegang kendali di tuban tengah diincar oleh pasukan majapahit dan itu berarti menurut mereka keberadaan islam di tuban juga terancam oleh karenanya sebab dari pejabat-pejabat beragama islam itulah mereka memperoleh perlindungan dan jaminan untuk menyebarkan islam di tuban saya tak sempat berpikir ke arah itu Ki dan lagi kalau ini diketahui oleh pihak pasukan tak dikenal bahwa orang-orang islam sekarang menjadi kuril ketuban tidak menutup kemungkinan mereka akan menyimpulkan bahwa diam-diam orang-orang islam telah berpihak ketuban dalam masalah ini itu berarti beberapa pemuka islam dan orang islam yang tak tahu menahu masalah ini akan terkena imbasnya gomoh tertunduk lalu kenapa kamu membelot gomoh menarik nafas pendek semenjak saya ditarik ke dalam gerakan ini semenjak itu pula ada ketidaktenangan di dalam hati saya karena apa? karena saya tertarik dengan islam itu apa hubungannya bodoh? kata-kata keras dari Pangeran Wira Braja membuat tiga prajurit yang masih sibuk menupas buah asam menoleh gerakan ini tak ada hubungannya dengan agama ini murni gerakan para kesatria yang iri dan cemas dengan kemakmuran dan kejayaan tuban mereka takut tuban bakal menggusur kemasyuran pemerintahan pusat mereka juga takut keterbukaan tuban menerima orang-orang atas angin dalam jajaran pemerintahannya yang terbukti mampu memakmurkan tuban bakal dicontoh oleh daerah-daerah lain gomoh tertunduk dalam-dalam sekarang aku mau tanya kamu tahu siapa pemimpin gerakan ini? gomoh menyembah tanpa sadar hamba tidak tahu kan ceng Pangeran Wira Braja menyipitkan matanya dahinya berkerut kamu tidak bohong? demi batara siwa dan demi Allah kan ceng Pangeran Wira Braja semakin mengerutkan dahinya panggil Ki gomoh tersadar dan lantas mengangguk dengan takut ya Ki saya benar-benar tidak tahu Pangeran Wira Braja menarik nafas pendek siapa yang menarikmu menjadi anggota pasukan tak dikenal seorang teman yang berpangkat betul atasanmu? bukan Ki bagaimana cara kamu ditarik masuk? gomoh tertenung sesaat saya diajak ke daerah Pawitra gunung Pawitra maksudmu? benar Ki disana ada 20 orang lain yang berkumpul semangat kami semua dibakar untuk berperang mempertahankan kebesaran tanah leluhur menurut dia kami telah terpilih untuk itu tugas kami adalah ikut dalam gerakan rahasia menggempur tuban yang katanya telah diinjak-injak oleh orang-orang atas angin dan sudah menjadi kewajiban bagi putra-putra janggala seperti kami untuk membersihkan orang-orang atas angin dari tuban leluhur dan para dewa akan menimpakan murka jika kami diam saja melihat tanah tuban dijadikan bancaan oleh orang-orang atas angin disana kami disumpah untuk selalu setia kepada gerakan tersebut demi kebesaran tanah leluhur kami disumpah untuk bersedia mati dengan seluruh keluarga kami jika sampai kami berkhianat gomoh mengakhiri penjelasannya dengan wajah yang tertunduk dada pangeran wira braja terkitar dan kamu telah berkhianat gunung semakin menunduk benar ki pangeran wira braja menghela matas dalam-dalam lanjutkan penjelasan kelompok kami disebut kelompok singa murti terkiri dari 20 orang dan dipimpin oleh seorang petel kami bertugas sebagai carakah pengantar surat-surat penting ke kelompok-kelompok lain sesuai petunjuk pimpinan kami selama ini setiap kali saya bertugas tak sekalipun kami bisa mengetahui keberadaan kelompok lain bahkan nama kelompok lain di luar kelompok singa murti pun kami tak tahu surat yang harus kami antarkan hanya akan diterima oleh seorang pragurit dari kelompok lain dengan kata sandi yang berbeda-beda dalam setiap penugasan pangeran wira braja menganggu-anggu beritahu aku siapa nama petel pemimpinmu itu namanya kika panjangan gunung menyebut nama itu dengan takut-takut pangeran wira braja menyimpan nama itu di dalam otaknya lalu bagaimana kamu bisa berkeliaran leluasa di tangkilan ini setiap selapan saya mendapatkan libur waktu libur itu saya pergunakan untuk berkunjung ke tangkilan secara diam-diam dengan menyamar sebagai seorang pedagang kamu tidak takut diketahui kelompok pasukan tak dikenal yang lain yang mungkin banyak pertebaran di tangkilan terutama di kawasan pesantren Gedekusan semenjak pengiriman santri tangkilan ketuban semenjak itu pula saya tidak pernah berani masuk pesantren secara langsung saya hanya akan berada di sekitar pesantren di rumah penduduk yang sudah nyantri di sana dari rumah tersebut saya bertemu dengan salah seorang santri kawakan untuk belajar agama secara diam-diam lama-lama apa yang kamu lakukan akan tertium juga saya sudah semakin merasakan hal itu lalu bagaimana kamu bisa menyerahkan lontar rahasia kepada Gedekusan yang seharusnya kamu kirim ke kelompok lain tidakkah ada kecurigaan dari kelompok yang seharusnya mendapat surat itu gunung terdiam sesaat lontar tersebut sebenarnya harus ditantarkan oleh salah seorang teman saya namun namun apa saya membokongnya di sebuah jalan saya membutik kuda tunggangannya dengan anak panah dan begitu dia terjengkang bersama kudanya secepatnya saya pukul tengkuknya dengan sebatang bambu begitu dia tumbang dan pingsan saya ambil lontar yang terselip di pinggangnya gunung menunduk air mukanya mengeruh lalu kamu serahkan lontar itu kepada Gedekusan begitu lagi dan nasib temanmu karena dianggap lalai gunung berhenti sejenak dia lantas dijatuhi hukuman mati pangeran wira beraja menarik nafas tapi masih untung lanjut gumuh hanya dia yang dihukum keluarganya masih dibiarkan hidup hari meremang senja pun menjelang dan keberadaan lontar yang kamu berikan kepada tangan Gedekusan Gedekusan rupanya sudah diketahui oleh pihak pasukan tak dikenal ya tadi saya mendapat kabar itu dari salah seorang santri Gede yang berhasil selamat dari usaha pembunuhan sekilas pangeran wira beraja teringatkan kesah santri yang dibawanya kembali ke tangkilan dengan cara dimasukkan ke dalam keranjang itu berarti nyawa Gedekusan benar-benar terancam gerek langkahmu sudah terendus oleh pasukan tak dikenal bumuh menunduk kamu takut? tanya pangeran wira beraja bumuh menyembah tidak Ki tapi saya memikirkan nasib keluarga saya di kubu hanyar pangeran wira beraja menelan ludah ada laporan dari prajurit lasem yang kusebar di tuban beberapa waktu lalu seorang anggota pasukan tak dikenal berhasil ditangkap oleh pasukan ronda tuban karena tidak juga mau menjawab saat ditanyai prajurit itu akhirnya dikris di alun-alun mayatnya digantung di pasar kota tapi menurut prajurit yang sama sebenarnya prajurit yang tertangkap itu hendak bicara namun keburu dibunuh oleh seorang tekel dengan krisnya ini menunjukkan saat itu baik kawan maupun lawan tak lagi bisa dibedakan kamu tidak takut? gunguh tercenung lantas saya harus bagaimana Ki? pangeran wira beraja bangkit dari silanya hari semakin gelap gunguh sebagai seorang pesatria yang telah menentukan pilihan jika kamu harus mati hadapilah itu dengan besar hati namun saranku pindahkan secepatnya keluargamu dari ku hanyar sebelum langkahmu benar-benar diketahui oleh pemimpin pasukan tak dikenal secepatnya Ki pangeran wira beraja tak menjawab ditolehnya gunguh yang wajahnya sudah tak lagi jelas karena tersaput gelap yang mulai meraya ketakutan sudah menguasai hati prajurit kahuripan itu pertanyaannya sebenarnya tak perlu jawaban tetapi karena ibah hati akhirnya pangeran wira beraja menjawabnya secepatnya gunguh carilah daerah yang kamu rasa paling aman gunguh memberikan sembah dalam-dalam sekarang pergilah perintah pangeran wira beraja jangan menimbulkan kecurigaan yang terlebihan kembalilah ke rumah santri tempat kamu menginap kembali gunguh memberikan sembah dia kemudian bergerak meninggalkan hutan asam itu pangeran wira beraja memperhatikan kepergian gunguh dengan tatapan tajam begitu tubuh prajurit kahuripan tersebut hilang ke dalam gelap pangeran wira beraja memberikan isyarat kepada tiga prajuritnya untuk menyudahi kesibukannya kita tinggalkan tempat ini segera tiga prajurit itu menyembah gunung pawitra gungam pangeran wira beraja gungam pangeran wira beraja terima kasih 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 terima kasih